Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ayatnya yang ke-19 sampai dengan Ayat yang ke-20 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan alat Mereka pun pergi memberitakan injil ke seluruh penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Di dalam bagian ini kita bisa melihat tentang perubahan dari iman yang dimiliki oleh para murid Tentu kita tahu bagaimana para murid yang mengalami ketakutan ketika Yesus mati Bahkan mereka sampai bersembunyi untuk menyelamatkan diri mereka Mereka tidak berani menceritakan Mereka tidak berani untuk keluar Karena mereka takut Tetapi dalam bagian ini kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan memproses iman mereka Setelah Yesus menunjukkan diri kepada para murid Yesus meneguhkan Yesus memampukan Bahkan Yesus memulihkan iman mereka kembali Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat sebuah titik balik Ketika Tuhan Yesus naik ke surga Apa yang terjadi? Para murid kemudian memiliki kekuatan untuk pergi memberitakan injil ke segala penjur Dikatakan dalam bagian ini bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu Sehingga bagian ini kita bisa melihat Mereka yang tak berdaya Mereka yang lemah diberikan kekuatan Tuhan Untuk menyatakan firman Tuhan Sebab bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Untuk itulah mereka diberikan kemampuan untuk mewartakan Dan bukankah setiap kita yang saat ini percaya Merupakan buah hasil dari pelayanan dari para murid Yesus Yang kemudian mewartakan sampai dengan penjuru dunia Bahkan saat ini kita juga merasakan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh para murid Nah saudara ku yang dikasih Tuhan Jika penginjilan itu dilakukan oleh para murid Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga melakukan penginjilan? Penginjilan tidak harus menunggu kita menjadi orang yang hebat Orang yang besar Yang punya kemampuan-kemampuan hebat Seperti tokoh-tokoh di awal tadi Tetapi lewat hal-hal yang sederhana Yaitu lewat kehidupan kita hari lepas sehari Tuhan menghendaki kita untuk mewartakan cinta kasihnya Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 Bukankah Tuhan juga mengingatkan kepada kita Untuk kita diminta menjadikan semua bangsa murid Untuk percaya kepada Tuhan Sehingga berbicara tentang penginjilan itu bukan hanya pekerjaan Bukan hanya karya yang dilakukan oleh pendeta Para penginjil Tetapi juga oleh setiap orang percaya Dipanggil Tuhan untuk menyatakan firman bagi semua orang Dengan cara apa? Dengan cara kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Untuk itu mari bersama-sama Di tengah segala pergumulan kita Di tengah segala persoalan yang kita alami Kita juga bisa menjadi berkat Dengan kita berjuang taat dan setia Serta menyatakan kasih seorang dengan yang lain Untuk itu mari kita menyerahkan segala persoalan kita Segala pergumulan dan ketidakmampuan kita kepada Tuhan Dan percayalah bahwa Tuhan akan berkarya lewat diri kita Lewat roh hudus yang tercurah Yang akan memberikan hikmat Sehingga kita dituntun dan dimampukan Untuk menjalani kehidupan seturut dengan kedat Tuhan Mari kita menutup permenungan ini di dalam doa Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan setiap kami Untuk kami mewartakan cinta kasih Tuhan Biarlah kami dimampukan untuk melakukan penginjilan ini Dengan cara kami hidup seturut dengan kedatmu Untuk itu Tuhan memberikan kami kekuatan Supaya firmanmu ini benar-benar hidup Dan bertumbuh berbuah secara nyata Di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan bencuri selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Demikianlah permenuhan kita hari ini Selamat melanjutkan kegiatan Selamat melakukan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati